Halo guys, kembali lagi sama gue di Gunanda Marketing Suzuki Ciputat melayani plan mobil area Jabodetabek Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, sehat selalu dan tetap jaga kesehatan dan semakin produktif ya Oke guys, kali ini di depan gue ada mobil Suzuki New Carry Pickup Suzuki Commercial ya Jadi ini adalah mobil niaganya si Suzuki Mobil niaganya Suzuki ini bener-bener laris banget Yang kita tahu ini mobilnya bisa mengalahkan penjualan dari si Avanza di bulan-bulan Februari tahun 2022 kemarin ya Nah, kenapa bisa menarik seperti itu? Bisa laris seperti itu? Ya teman-teman pasti penasaran dong kenapa bisa laris ya Tentunya karena mungkin harga yang sangat terjangkau atau dengan kualitas yang bagus karena memang secara tenaga ini oke ya Nah, sebelum itu jangan lupa di klik tombol subscribe dulu Like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar videonya bermanfaat guys Jawaban dari kenapa ini mobil bisa laris ya Yang pertama dia ini jawabannya adalah Kualitasnya yang bagus ya Kualitasnya yang bagus dalam arti dia itu Secara tenaga dia oke Memuatan banyak dia tetap tidak gentar Tetap bisa membawa beban Sebanyak apapun Dan selain itu juga Secara harga dia sangat-sangat terjangkau banget ya teman-teman Karena harganya itu gak nyampe 200 juta Hanya sekitar 130 jutaan pembelian secara cash Setelah potong diskon ya Oke guys Kali ini gue mau kasih simulasi Kalau teman-teman beli mobil secara kredit ya Oke kita mulai dulu dari tipe carry pick up FD Biasa standar ya Disini dia itu DP-nya teman-teman membayar senilai DP 5 juta Angsurannya itu 4.042.000 selama 4 tahun DP 5 juta Angsuran 4.800.000 selama 3 tahun DP 5 juta Angsuran 6.500.000 selama 3 tahun DP 5 juta Angsuran 11.715.000 rupiah Selama 1 tahun ya Jadi sebelumnya Yang banyak laris diminati adalah DP 5 juta Angsuran 4.042.000 selama 4 tahun Kebanyakan orang-orang keusaha Orang-orang yang membeli mobil DG ini Mengambil tenor yang 4 tahun guys Jarang sekali ngambil yang tenor 3 tahun Ataupun 1 tahun guys ya Oke sekarang kita berlanjut ke tipe Carry Pickup ACPS ya Carry Pickup ACPS disini DP-nya teman-teman membayar DP senilai 7 juta rupiah Angsurannya itu 4.250.000 rupiah Selama 4 tahun Angsurannya itu 5.100.000 selama 3 tahun 6.800.000 selama 2 tahun 12.300.000 selama 1 tahun Nah kalau yang tadi Pembelian secara kredit Kalau teman-teman ingin beli secara cash ya Kalau yang Carry Pickup biasa FD itu teman-teman membayar Hanya senilai 127.000.000 rupiah Itu setelah dipotong diskon ya guys ya Jadi teman-teman membayar Murni itu 127.000.000 rupiah Cukup terjangkau bukan? Terjangkau banget tentunya Nah kalau yang ACPS Teman-teman membayar Hanya senilai 126.000.000 rupiah Ya untuk yang ACPS Nah itu untuk yang FD Kalau yang WD teman-teman tinggal Menambahkan 1 juta saja Dengan yang si WD ya WD dalam arti itu Buka samping dan buka belakang Kalau yang FD itu Buka belakang saja guys ya Oke guys itu dulu video Untuk kali ini Untuk promo Ataupun informasi tentang Carry Pickupnya Buat teman-teman yang ingin beli mobilnya Bisa langsung kontak edi Di nomor 0813 18795985 Itu terhubung dengan Whatsapp juga Ini saya melihat Pembelian-pembelian Area Jabodetabek, Jakarta Depok, Bogor, Tangerang Serang maupun Kerawang Terima kasih guys Selamat menonton sampai selesai Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum Wr Wb Sampai ketemu di video berikutnya